Saya akan memperkenalkan apa itu dropship. Jadi dropship itu sendiri adalah sistem penjualan barang dari supplier ke pembeli tanpa harus memiliki dana besar untuk nyotok barang. Jadi kita kalau mau jualan itu enggak perlu banyak pakai modal, jadi pakai sistem dropship aja. Dan pelaku dropship itu seperti saya itu disebut dropshipper. Dan banyak banget dropshipper di marketplace atau di Instagram itu kebanyakan malah 90% toko-toko online shop-online shop yang di Instagram atau di Facebook itu dropshipper. Dropshippernya dari mana? Dari Tokopedia, Bukalapak, dan marketplace yang ada di sini. Nah ini alur skema dropship itu sederhana ya. Jadi saya sebagai dropshipper. Jadi saya sebagai dropshipper, terus mencari supplier, terus upload ulang produk yang dari supplier, terus saya bisa upload di marketplace atau di Instagram. sekarang saya upload di Instagram, terus saya marah harganya ketika ada pembeli masuk ke saya, saya langsung teruskan penjualan itu, pembelian itu ke supplier. Terus supplier langsung kirim ke pembeli dengan nama toko saya. Jadi enggak perlu repot-repot saya ngurusin yang lainnya. Nah di sini, kenapa sih kita harus dropship? Nah untuk pemula seperti saya atau teman-teman yang mau belajar jualan, dropship itu sistem yang baik, yang enak lah, yang gampang. Jadi tanpa modal, tanpa apapun kita bisa jualan. Yang pertama, kenapa kita harus dropship yaitu pertama, tanpa modal. Kita enggak perlu modal apa-apa. Yang kedua, tanpa perlu stok barang. Jadi kita enggak perlu stok barang, enggak perlu mikirin stoknya masih berapa, stoknya ada atau enggak. Kalau toh nanti stoknya di sun habis, ya kita bisa cari dari yang lain. Dan banyak itu. Terus kita enggak usah ribet ngurusin pengiriman. Jadi pengiriman semuanya di handle sama si supplier barang. Jadi yang pertama-tama untuk jualan menjadi dropshipper, itu pertama-tama kita harus cari produk dulu. Yaitu cari produk di marketplace. Jadi di Indonesia itu ada brown marketplace yang besar. Nah, gimana cara riset produk yang diminati pasar? Ini bisa kita cek di sini. Jadi kalau kalian tahu Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu. Nah, contoh saya ambil Shopee ya. Kalau di Shopee itu, di halaman pertama, homenya, kita bakal melihat produk-produk populer, terus flash sale, dan di bawah itu ada produk terlaris. Nah, inilah produk-produk terlaris itu biasanya trading dalam 7 hari sampai 1 bulan terakhir. Jadi produk-produk yang memang banyak dicari dalam 1 bulan terakhir. Seperti itu. Balik lagi. Jadi riset produk yang diminati pasar itu nggak terlalu susah. Jadi acuannya adalah di marketplace aja. Bisa di Tokopedia atau Bukalapak. Tapi kalau saya biasanya sering sih di Shopee atau di Bukalapak. Atau di Tokopedia, di antara tiga itu. Terus lakukan riset supplier yang terpercaya. Jadi ketika kita udah buka suppliernya, kayak tadi, ini misalnya kita udah cari, kita pindah ke Tokopedia, misalnya kita cari sepatu, sepatu, cari sepatu, setelah dapet, kita cek. Kita cek. Biasanya sih, saya lakukan riset supplier itu, yang pertama, responsif. Jadi pertama, stok barangnya banyak atau nggak. Terus, kita chat, dia balasnya cepat atau nggak. Terus, yang paling lebih terpercaya, kita bisa coba beli produk yang ada di dia. Terus, kita kirim ke alamat kita, terus pakai toko online kita. Jadi kalau memang dia cepat balasnya, terus pengirimannya cepat, resinya keluarnya cepat, terus lalu ketika kita beli, terus dikirim, dan dia benar mencantumkan nama toko online kita, nah berarti udah terpercaya itu, jadi udah bisa sebagai si supplier kita, untuk acuan sebagai dropship kita. Nah, ini ada marketplace yang biasa saya pakai ya, Mada Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Bli-Bli, ini kurutan keempat, terus yang kelima adalah, Shopee. Oke, untuk ini ya, ada beberapa pandangan tentang dropship, dropship, jadi kalau di islam, kebetulan saya islam, jadi ada beberapa dalilnya, untuk dropship itu seperti apa, kalian bisa cari, cari sendiri sih, dengan referensi, banyak, dengan ustad-ustad bisa cari di mana gitu, terus untuk jualan di Instagram, karena dropship ya, kan ada banyak orang juga yang beli follower atau apa, itu kalian bisa cari juga, boleh atau enggak gitu ya, kalau saya sih memang gak pernah beli followers, itu jelas tentang dropship, biasanya saya ngambil produk dari mana, terus riset produk seperti apa gitu ya, terus nanti selanjutnya, akan masuk ke Instagram Marketing. Terima kasih telah menonton!